Halo Sobat Vokasi, nah sebentar lagi akan ada orang yang viral datang ke kantor vokasi, siapa dia? Terus jalan lagi bagian mantan yang ingin lari, pulih, jangan berhenti, jangan biarkan lagu merenggung, mimpi, maka takkan ada penyesalannya, menyesalkan badan muda, bukti lebih dari teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita bersama dengan Goh Sali, tepuk tangan dong semuanya disini. Nah itu tadi adalah riuh rendah tepuk tangan ratusan orang disini ya, itu ada banyak sekali tuh sampai sana-sana nih, ratusan ini. Goh Sali, apa kabar? Baik, Pak. Waduh, keren ini. Ini baru, tau nggak kenapa kita ngundang Goh Sali ke sini, nanti saya mau bikin Goh Sali kompak sama saya dulu. Nah, coba kompak nih. Merdeka belajar sama-sama kompaknya. Goh Sali, apa kabar? Baik, Pak. Sekarang sibuk apa nih? Sibuk diundang sana sini mesti ya. Ya, begitu, Pak. Dan ini syuting jam 1 malam ya? Enggak, 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 enggak. Jam 9 malam, jam 9 malam dan ini nyari waktunya Goh Sali karena sibuk syuting baru kedapet jam segini. Nah, Goh Sali, kali ini kita mengundang Goh Sali ke sini tidak untuk bertanya hal-hal yang sudah ditanyakan oleh podcast-podcast yang lain ya atau youtuber yang lain. Saya ingin nanya Goh Sali sesuatu yang mungkin belum ditanya oleh orang lain. Karena Goh Sali ini adalah lulusan SMK. Keren ya, tupu tangan dong. Tupu tangan dong. SMK loh ini, SMK. SMK berapa dulu? SMK 5 Negeri Semarang. Lulusan SMK 5 Negeri Semarang jurusannya? Jurusannya TKC. Teknik Komunikasi Jaringan. Teknik Komunikasi Jaringan ya. Teknik Komputer Jaringan juga ya. Dan sekarang kuliah di? Udinus, Universitas Dianus Wantoro. Udinus di Semarang. Ngambil prodi apa? Prodi animasi. Oh, itu S1 atau diploma? Diploma 4. Udinus 4, tupu tangan lagi nombor. Ya, cukup, 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 cukup. Terlalu berisik kalau sampai ratusan tepuk tangan semua seperti ini. Nah, itulah alasan mengapa kita mengundang Gosali ke sini. Karena, ya Gosali ini udah milik bangsa ini ya. Menjadi inspirasi bangsa ini. Keren ya ada Bapak Ibunya itu. Tadi bangga banget. Bapak Ibunya bangga. Kita aja nggak ada hubungannya aja. Bangga kok sama Gosali. Dan Gosali adalah lulusan fokasi. SMK dan Sarjana Terapan. Itu alasan kita mengundang Gosali ke sini. Nah, di sini ini ada apa? Apa? Saya pengen nanya. Ini ada 99 pertanyaan ya, Gosali ya. Kita sampai jam 1 malam ini. Baik. Oke, Gosali. Saya nggak akan nanya. Kenapa Gosali main MFT? Kemudian gimana ceritanya? Kok bisa laku sedemikian mahalnya? Kemudian ada 930 foto setiap hari gitu ya. Mungkin saya nggak akan nanya. Moga-moga di foto ke seribu nanti foto dengan kau. Seperti mereka belajar ya. Biar Mas Menteri juga kaget ngeliat Gosali. Saya mau pengen nanya, kenapa kau pilih SMK? Kenapa SMK? Ya, karena suka komputer sih. Jadi pengen belajar tentang komputer. Oke. Karena suka komputer, dan mungkin di SMA kurang intens, menggunakan komputer, maka memilih SMK. Jadi karena pengen praktek. Terus setelah lulus SMK, kenapa kau nggak kerja kau pilih kuliah? Setelah lulus SMK itu saya sempat itu, menganggur dulu. Menganggur dulu? Ya, tapi... Oh, dulu mengangguran ini. Tapi setelah di setahun itu, saya ngikut kayak BBLK gitu. Oh, ntar dulu. Ntar dulu. Berarti selalu lulus SMK, komputer jaringan, setelah itu ikut training ya, di BLK. Di BLK, trainingnya apa itu? Training desain grafis. Desain grafis. SMK-nya TKG. Teknik komputer jaringan, atau teknik komunikasi jaringan, dan ngambilnya desain grafis. Sebenarnya passionmu itu apa? Lebih ke komputer grafis, atau komputer network? Apa ya? Setelah dipikir-pikir sih, aku dari dulu emang suka animasi sih. Kayak... Suka animasi? Ya. Tapi maksudnya TKG? Ya. Kan soalnya dulu sempat, nggak tahu kalau di SMK itu, ada jurusan animasi, begitu. Oh, jadi dulu nggak tahu, waktu masuk SMK, ada jurusan animasi. Yang penting komputer gitu, dikiranya ada animasi. Iya, begitu. Nah, ini agak salah jurusan ini sebenarnya. Ini kalau mau tertawa, tertawa aja. Ya, tertawanya benar-benar dikit lah. Kaget tertawanya. Oke, kembali. Jadi, masuk SMK, udah benar SMK ya, karena suka komputer, suka praktik, tapi jurusannya agak nggak cocok. Terus ketika lulus, karena mungkin, ini saya coba-coba amati ya, karena mungkin nggak terlalu passion pada komputer jaringan, training lagi, desain grafis. Setelah itu? Setelah itu langsung ditawarin ibu untuk kuliah di Udinus. Dan saya nyari-nyari kayak, ada nggak sih, kayak jurusan animasi? Ternyata, jadi setelah kuliah, baru nyari animasi ya? Oke. Berarti belajar dari sebuah pelajaran di masa lalu. Sebelum memilih tempat studi, nyari dulu apakah ada prodi yang cocok dengan keinginannya itu animasi, karena suka animasi. Dan akhirnya, mendaftar di Universitas Dianus Wantoro. Dianus Wantoro. Dan sekarang sudah, semester berapa? Semester 7. Oh ya, 7 selesai, ini 8 sekarang ya. Berarti sudah hampir sudah. Sudah dong, sekarang baru tesis ya. Skripsi ya. Oke. Nah, tapi ada pertanyaan ini. Kenapa kok milih Diploma 4 bukan S1? Setahu saya tuh, kayak Diploma 4 tuh lebih ke praktiknya. Daripada S1 yang... Yang lebih dominan teorinya. Jadi memang lebih suka praktik, sehingga milih Diploma 4. Ya memang sudah kebayang SMK-nya tidak ambil SMA, tapi SMK. Jadi memang suka praktik. Dan mungkin sekarang yang lebih, ya lebih pes, pes, tentang passion, tentang passion Gozali. Udah kelihatan sih sebenarnya suka animasi, suka grafis, karena punya ide, tiap hari foto dan sebagainya. Kenapa suka animasi? Ya, saya terinspirasi dari animator, kayak animasi 3D, kayak Upin Ipin, Jarwo, Sopo Adit. Oke, oke, oke. Ipin Upin. Jadi suka nonton kayak gitu kan? Iya. Dari dulu suka. Kalau Naruto gitu enggak? Ya itu kan termasuk animasi juga, itu termasuk animasi dua dimensi. Jadi karena nonton itu, tapi karena nonton itu harus jadi suka ya? Iya, kayak penasaran cara buatnya gimana. Sejak kapan suka animasi? Kalau saya tanya, sejak SMP atau mungkin setelah lulus SMK? Setelah, mungkin pas di SMK sempat kayak bosan gitu, kayak komputer, komputer gini-gini aja, pengennya yang kayak baru. Akhirnya ya, tahu animasi, terus penasaran belajarnya dari mana. Oke, jadi sebenarnya banyak ya anak-anak kita itu milih prodi yang mungkin enggak tahu cara milihnya atau mungkin enggak tahu kalau ternyata prodi itu ada, sehingga banyak anak yang mungkin salah milih tempat sekolah, tempat studi sebenarnya. Yang pernah dialami oleh Gozali dan akhirnya Gozali membenarkan jalannya ketika masuk perguruan tinggi. Tapi, by the way, kamu udah bikin karya apa aja nih? Mana? Coba mungkin bisa ditunjukkan ya? Oh iya Pak, ini Pak. Oke, oke. Oh ini ya? Ini? Ini Pak. Ini, oh ini kayak semacam website kamu ya, Gozali Gozalu. Jadi ada, ada, apa, ada tokoh-tokoh yang kamu bikin, ini kamu bikin sendiri modelingnya? Iya, bikin sendiri Pak. Animasi itu kan macam-macam ya? Ada sebagai karakter modeling, ada juga sebagai story, story writer atau director gitu kan. Kamu lebih suka ke? Saya lebih suka ke pembuatan 3D modelnya sih Pak, kebetulan. Jadi kamu lebih suka ke modeling ini ya? Keren-keren lah ini. Ini keren-keren. Ini kamu sendiri sampai bikin detailnya, karakternya kamu bikin sendiri ya? Iya, ini bikin apa, pas ini kayak seragam SD gitu Pak. Dan tokoh-tokoh ini kamu ciptakan sendiri? Iya Pak. karakternya juga ini kayak karakter bawang putih gitu-gitu. Oke, oke, oke. Nah, gini Kozali, kamu pengen jadi animator berarti kan? Iya Pak. Kamu pengen kerja sebagai animator itu kebayang besok mau kerja di mana? kebayang sih kayak kerja di beberapa studio kecil gitu buat nyari pengalaman dulu sebelum akhirnya cita-cita saya bikin studio sendiri Pak. Jadi kamu bercita-cita ingin jadi entrepreneur ini? Punya studio sendiri ya? Kutup utangan kutup utangan sendiri. Keren-keren. Kozali pengen memiliki sebuah studio animasi sendiri dan I think it's gonna be a great entrepreneur amin ya? Kamu akan membanggakan orang tua kamu tuh yang duduk di antara ratusan audiens disini ya? Oke, so kamu akan punya future apa vision dan future dream ingin memiliki studio sendiri. Tapi sebenarnya kamu kan pengen kerja dulu mestinya kan? Iya, cari pengalaman. Tapi kamu magang dimana nih kemarin? Atau apa yang kamu ambil? Magang atau? Saya kebetulan magang di ada program itu namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka? Iya. Wah ini Kampus Merdeka nih. Program Kampus Merdeka? Iya. Saya ikut di studi independen. Oh, ikut MSCB. Ikut MSCB, bro. Nah, kalau ini yang tepuk tangan pendukung mas menteri semua ini ya. Yang mencetuskan MSCB kan mas menteri kita. Jadi, kamu tahu kan yang mencetuskan mas menteri kita MSCB? Magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Jadi, kamu ngambil yang magang atau studi independennya? Studi independen. Di? Di AGT. Di AGT. Selama? Selama berapa-berapa bulannya? Ini sudah selesai sih. 6 bulan kira-kira kan? Setelah itu kan kamu diakui 20 SKS kan di Udinus. Tepuk tangan buat Udinus dong. Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Keren nih Pak Rektor Udinus. Satu semester studi independen di AGT. Gosali mendapatkan pengakuan 20 SKS satu semester ya. Kamu ngapain aja di AGT itu? Bikin proyek apa aja? Atau ini juga bagian? Ya, saya kan ada kelompok-kelompoknya Pak. Saya kebetulan dapet kan di AGT mempelajari game. Pembuatan game. Ini juga saya pengen explore baru sih daripada Oh, jadi kamu sekarang mulai tertarik juga untuk jadi game developer ya? Lanjut, lanjut, lanjut. Kan masih kayak kan animasi sudah terus kenapa enggak cari hal baru? Hal baru. Jadi di AGT kamu dapet project based learning games berapa sama berapa orang di sana? Di kelompok itu ada kan di kan nanti kan hasil akhirnya bikin jadi game Pak. Dan benar-benar jadi game ya? Iya, sudah jadi. Dan itu sudah di masuk ke platform apa masuk ke ditawarkan bisa di download sama orang lain itu game-nya itu? Iya, ini masih di apa masih di hasil pengumuman sih Pak siapa yang terbaik gitu-gitu. Oke guys itu mahasiswa vokasi Gosali aja ikut MSIB masa kalian tidak nih? Dan benar-benar MSIB menghasilkan produk yang luar biasa kan? Gosali bisa bikin games itu bersamaan anak S1 dan diploma 4 semuanya kan? Nah, Gosali tentu saja kami dari Direktura Jenderal memberikan vokasi yang juga menyelenggarakan MSIB kami merasa senang sekali ya. seorang Gosali yang ternyata viral adalah juga jebolan MSIB penonton pada terkesimai sampai gak tepuk tangan itu ya oh padahal saya gak bisa tepuk tangan itu malah tepuk tangan Gosali sekarang kita punya permainan nih boleh ya kita buat udah malam nih jadi biar gak ngantuk penonton pada limawat gini ini ada pilihan dan harus dijawab dengan cepat ya nah gini Gosali kamu kan sekarang udah dapet penghasilan yang luar biasa ibaratnya dompet itu gak cukup lagi untuk menampung uangmu kalau dijadikan duit betulannya kecuali uang kripto mungkin kamu juga by the way juga familiar dengan kripto kan? iya saya tahu kripto udah dari lama sih oke blockchain juga? iya dia juga kripto kayaknya ini yang kamerawan harus belajar nih kripto dari kayaknya masih mentok-mentok aja tuh kamerawan-kamerawannya itu kripto nanti kita belajar blockchain juga sama Gosali nah kan kamu udah dapet penghasilan gede ya bu ya tadi ibunya Gosali gede ya bu ya dari NFT NFT dan tentunya sekarang juga agak laris ya di undang sana sini nah sekarang saya ada pertanyaannya kamu kan tadi punya cita-cita pengen bikin studio animasi ya kan tadi nah sekarang pertanyaannya adalah pilih mana kalau sekarang saya tanya apakah kamu akan menggunakan uang kamu untuk bikin studio animasi atau menaikkan haji bapak dan ibu kamu ya ini saya kan uangnya saya kedepannya bakal saya pasrahkan sama orang tua dulu sih jadi ya kalau saya minta-minta apapun ya harus minta izin sama orang tua dulu tapi belum jawab belum jawab belum jawab belum jawab terus lanjut lanjut milih yang menaikkan haji orang tua atau membuat studio dalam 2-3 tahun ke depan ya mungkin kan bisa haji dulu sih kayak soalnya kan di seling itu saya masih cari pengalaman di beberapa studio dulu sebelum bikin studio animasi sendiri good answer ya good answers nah itu tadi jawaban seorang Gozali lebih ingin untuk menaikkan haji orang tua tapi kalau ngeliat jumlah uangnya itu dua-duanya cukup dua-duanya pertanyaan dari grup kreatif baca mungkin kurang menantang kalau dua segede itu kayaknya dua-duanya cukup tapi untuk bikin studio animasi juga gak semudah itu harus punya pengalaman harus punya tim harus punya network harus punya segala macam kan nah sekarang coba saya pengen naik juga apa yang pengen kamu sampaikan ke adik-adik kamu sekarang yang di SMK setelah itu apa yang pengen kamu sampaikan kepada adik-adik kamu yang kuliah ke SMK dulu adik-adik SMK adik-adik SMK mungkin itu ya pelajari sesuai passion aja sih kesukaan jangan sampai apa nyesel belajar yang gak disukain gitu dan itu apakah kamu alami dulu di SMK enggak juga sih soalnya di SMK saya juga belajar komput hal baru kayak teknik komputer jaringan caranya oh kayak sistem wifi gitu-gitu kayak masang router jadi at least memang masih agak relate dengan komputer ya sehingga tidak terlalu membuatmu menyesal meskipun sebenarnya kan passion kamu lebih ke design dan pemodelan dan animasi oke tapi masih ada satu lagi untuk yang sudah kuliah kan udah telanjur milih prodi itu ada yang cocok ada yang gak cocok mungkin ada pandangan pesan dari seorang Gosali untuk mereka apa ya ya di jalanin aja dulu sih soalnya kan enggak ada kan enggak ada salahnya mencoba sesuatu hal yang baru gitu oke good point andai kata salah pun anggap aja itu sebuah pelajaran pelajaran atau adventure yang harus dia taklukkan ya oke saya masih agak penasaran ini kembali kayaknya sih gak mau nanya tentang yang sedang viral tapi juga tergoda juga pengen nanya siapa dulu yang apakah kamu sendiri atau ada saran dari orang lain untuk melakukan ide gila setiap hari selfie dengan gaya pose background yang sama itu memang kemauan saya sendiri soalnya kan Gosali sendiri soalnya kan tujuannya emang jadiin video dari 2017 aslinya pengen bikin video iya kan saya suka animasi kayak perubahan saya setiap hari kayak timelapse gitu kan itu juga termasuk animasi stop motion kalau bisa dibilang itu ada yang bolong gak sih itu setiap hari iya pasti kayak setahun tuh masih rajin foto cuman ketahun kedua mungkin agak sehari lupa dua hari lupa tapi masih inget tujuannya buat video jadi ya jadi tujuannya cuma bikin video kayak seenggaknya satu sampai lima detik yaudah aslinya itu sesimpel itu idenya tapi ketika mau mulai kebayang gak akan melakukan sampai ribuan kali aslinya sampai mau berapa kali minimum ya gak ada sih pak ya tinggal dilakuin aja gak usah mikirin sampai tujuannya kapan pokoknya lakukan aja pengen-pingin video timelapse tapi udah keliatan sih memang pengenmu kan memang lebih gak animasi ya nah mengapa baru-baru ini atau kapan kamu menaikkan pengupload ke NFT baru di akhir Desember ini setelah berapa setelah 900 kali setelah 5 tahun kan saya kayak ngide kayak buat nge-upload di NFT gitu pak soalnya saya kepikiran bukan kepikiran saya terinspirasi dari kata-kata Bang Panji Pragiwaksono oh Bang Panji oke ini kata ini quote-nya berbeda sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik sedikit berbeda that's better daripada sedikit lebih baik make sense thank you ya Bang Panji udah menciptakan Gozali terinspirasi oleh quote seperti itu tapi kan tadi kan pengen bikin film time atau video time lapse kenapa harus nunggu sampai 5 tahun atau mungkin sudah pernah ada versi yang setahun ada versi yang 2 tahun ini juga baru kau mau kulanjutin sih pak kan soalnya soalnya kan ini awal foto lulus di SMK lulus SMK oke lulus SMK terus ini juga biar ada ceritanya nanti saya sampai foto tahun akhir ini jadi endingnya saya foto pakai baju toga jadi ada perjalanan di video itu pak I see jadi memang targetnya adalah nanti finalnya di pakai toga ya tapi sebelum pakai toga pakai kaos ini ya mendekat belajar ya jadi memang targetnya itu pengen at the final stage itu pakai toga tapi jadi ya masih menunggu lulusan itu ya oke target lulus tahun ini ya semoga tahun ini bisa lulus pak pak rektor pak rektor kalau masih ingat saya saya pernah ketemu pak rektor ya moga-moga ini akan di tahun ini gosali akan menggunakan toga udinus sebagai the last photograph dari ribuan hari perjalanan seorang gosali lakukan video atau pembuatan video timelapse dan sekarang setelah jadi seperti ini gimana perasaan kamu kaget biasa aja atau masih gak nyangka sih pak kalau bakal se apa seheboh ini soalnya kan memang tujuannya saya upload ya soalnya saya ngeliat pasar NFT itu isinya kayak 3D karya-karya bagus lukisan ya terus kenapa saya gak upload ini foto selfie itu ide gila sih aslinya oke create something different create something different ya kan pokoknya lakukan hal yang berbeda atau bikin yang sama dengan cara yang berbeda dan selain ini apa rencana kamu ke depannya oh itu saya juga dapat beberapa saran setelah nanti ke depannya bakal tetap bikin NFT cuman versi 3D nya jadi yang punya foto saya tuh dapat benefit nya buat ke depannya setelah saya ngelis yang ke versi 3D nya yang nge-holder foto saya tuh nanti dapat versi 3D nya versi 3D iya nanti buka saya jadi 3D pak gitu gimana-gimana kayak gini oh jadi nanti kamu akan bikin karakter kamu sendiri iya karakter NFT karakter NFT itu tapi final final fotonya kan mau wisuda wisuda kamu wisuda pakai toga tapi dalam wujud karakter 3D gitu iya itu ada versi fotonya ada versi 3D nya gitu jadi masih tetap berpikir hal yang lebih gila lagi ya tentunya ya kamu pengen setelah lulus pengen kuliah lanjut atau setelah lulus dari Udinus D4 ini mau kuliah lanjut atau mau langsung ke dunia profesional pengennya sih langsung bekerja sih pak soalnya oke tapi mungkin kebayang gak kalau kuliah S2 dapat beasiswa atau mungkin sekarang kamu dapat beasiswa atau pernah dapat beasiswa iya saya pas di semester ketiga tuh saya dapat beasiswa unggulan dari kemendikbud oh ya ya oke kamu selama berapa sampai lulus pak oh ya jadi sekarang kamu dapat beasiswa unggulan ya keren apa yang apa yang buat kamu dapat beasiswa IPK kamu atau apa ya setelah masuk di Udinus tuh saya punya saya punya karya kayak saya got lomba saya juga logo desain dan menang lomba oh jadi kamu pernah juara lomba bikin logo desain logo terus ya karena itu saya dapat beasiswa unggulan di oh karena prestasi ya karena prestasi yang gak cuman sekedar IPK oke quite impressive ya seorang Gozali kuliah di Prodi yang menjadi passionnya dan juga menjuarai beberapa lomba desain grafis atau lomba bikin logo nah Gozali sepertinya waktu udah menunjukkan jam berapa sekarang ya udah jam 10 malam ya di kantor lagi terima kasih Gozali karena waktu saya dan kita semua doakan kamu sukses dan semoga dengan lahirnya Gozali di tengah-tengah kita memunculkan satu fenomena baru menurut saya loh ya mungkin kita gak usah terlalu latah gitu bukan masalah latah oke langsung main NFT bisa dapat duit gitu ya tapi menurut saya lebih karena value dan kekuatan kreativitas dari ciptaannya Gozali ini nah itu aja Gozali sekali lagi kita semua mengucapkan terima kasih semoga Gozali akan menginspirasi anak menjadi lebih kreatif lebih berani melakukan sesuatu yang gila do something different atau do the same with different way kan kira-kira begitu kan lakukan hal yang berbeda atau lakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda dan tentunya kita bisa belajar dari seorang Gozali yang punya mimpi besar cita-cita besar baik demikian Gozali terima kasih terima kasih pak thank you very much ya wong Jowo iya pak wong Jowo wong Semarang wong Jowo wong Yojo tapi karena kebiasaan harus ditutup dengan pantun malam ya sekarang udah capek mesti Gozali ya mungkin pantunya pantun tentang capek Gozali untuk maju ke depan udah gak perlu dituntun karena kita ada kecapean maka maaf tidak ada pantun pokoknya kita bangga sama Gozali bangga sama seluruh siswa dan mahasiswa vokasi Indonesia terima kasih cantik Nian istri terkasih cukup sekian terima kasih salam vokasi imut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita punya something untuk Gozali nadanya kan butuh tepuk tangan yang pertama sesuatunya ini oke kemudian ini ada oleh-oleh Gozali ada topi kemudian ada kaos lagi tenang disini gak ada Ijazahudinus jadi saya gak berwenang untuk mengeluarkan Ijazahudinus tadi ibu kamu yang pengen saya tanda tangan Ijazah emuk lagi ternyata ini kayaknya kita tuh kebanyakan emuk ini kalender ya serta apa nih oke silahkan diterima satu lagi ketinggalan oke ya keren tau gak Merdeka Belajar itu yang mencetuskan adalah seorang Nadiem Makarim itu salah satu inspirasi saya ya entrepreneur yang luar biasa dan kamu harus ngikutin jejaknya nanti punya studio animasi yang sekeren bisnisnya Mas Nadiem oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati